hai 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 bertemu lagi kita kali ini kita mau menggambar putri duyung teman teman ini dia putri duyungnya ini bagian kepalanya lalu kita bikin badan lalu ini kedua tangan dan juga ekor lalu kita bikin mahkota dan juga rambut ini aku bikin ekornya seperti ini agar lebih cantik kalau sudah sekarang kita mau membuat batu ceritanya ini putri duyung sedang duduk di batu ya teman teman ini rumput-rumput ini rumput-rumput kecil bebatuan nah jadi ini batunya lalu aku mau bikin rumput rumput-rumput bikin batu bikin batu lagi dan juga aku bikin tanaman teman 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 setelah itu aku bikin rumput lagi di bagian yang masih kosong ini teman teman sekarang aku bikin pembatas antara air dan pasirnya lalu aku mau bikin ubur-ubur biar putri duyungnya enggak sendirian teman teman nah jadi deh saatnya kita mewarnai aku ambil warna pink untuk rambutnya dan juga aku mau ambil pink yang agak tua untuk rambut bagian bawah setelah itu aku mau warnai badan dan juga ekor putri duyungnya ini bagian dada lalu ekornya aku pakai warna biru dan juga hijau teman teman sekarang warna hijau sekarang warna hijau kemudian aku mau warnai kulitnya putri duyungnya jadi teman teman sekarang aku mau mewarnai rumbu dengan warna hijau tua dan hijau muda kemudian aku ambil warna kuning untuk mahkotanya dan juga tanaman ini warna merah untuk tanaman ini juga selanjutnya aku mau warnai bebatuan dan juga tanahnya teman teman ini warna hitam ya dan aku kombinasikan menggunakan warna coklat nah setelah seperti ini aku ambil coklat agak mudah untuk bagian terangnya sekarang warnai ubur aku menggunakan warna pink dan juga warna ungu tinggal tinggal warnai airnya aku warnai airnya mulai dari warna biru tua biru muda lalu biru kehijauan dan kuning jadi selamat mencoba teman teman selamat mencoba selamat mencoba